Sementara itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa potensi perdagangan rempah Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pihaknya mengajukan proposal kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar memberi perhatian lebih terhadap industri rempah tanah air. Ada pun proposal yang diajukan mencakup pembagian klaster-klaster untuk produksi pangan. Sebagai contoh Papua khususnya Merauke yang luasnya hampir sama dengan Pulau Jawa dapat difokuskan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, gula, dan singkong. Sedangkan tanaman rempah-rempah dapat dikembangkan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Menurut Zulhas seperti India yang memiliki pusat rempah lebih dari 30 hektare, Indonesia juga dapat mengembangkan klaster rempah di Sumatera untuk kayu manis, kapulaga, kopi, dan coklat. Hampir setiap tahun. Bahkan saya lihat tadi data terakhir, impor rempah-rempah kita itu naiknya luar biasa. Waktu saya baru duduk jadi Menteri, kira-kira satu bulan saya cek, kita impor horticultura termasuk rempah-rempah itu 1,5 juta ton per tahun. Itu antara lain ada bawang, ada cabai, ada termasuk kopi, termasuk ada lada, termasuk ada... Terima kasih telah menonton!